Selamat pagi, Shalom, Salam Namai Sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang terkasih pada hari ini, di pagi hari ini, kita diberikan kesempatan sebelum untuk memulai aktivitas kita, sebelum kita memulai kerja kita, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapak sumber kehidupan, kami mengucap syukur karena atas berkat dan karuniamu, kami dapat bangun pagi. Dan sebelum kami memulai aktivitas kerja kami, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, Kira kau berkati sehingga firman Tuhan ini dapat kami bawa dalam kehidupan sehari-hari kami, ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala proses pemberitaan sabdamu pada pagi hari ini, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Amsal 16, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Amsal 16, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Rekan-rekan karyawan yang terkasih, siapa dari kita yang tidak pernah merasakan masa-masa sulit? Siapa dari kita yang tidak pernah merasakan penderitaan? Pasti setiap pribadi kita pernah merasakan masa-masa sulit, pernah merasakan penderitaan. Yang tidak dapat kita pungkiri, teman-teman, kehidupan ini tidak dapat terlepas dari masa sulit. Proses pesiaraan kita dalam menjalani kehidupan tidak akan terlepas dari penderitaan. Seperti di masa corona ini, kita masih gamang. Semua elemen kehidupan kita masih terguncang, khususnya dalam bidang ekonomi. Bagaikan pil pahit yang sulit untuk kita telan dan itu seringkali membuat kita tersedak. Tetapi berbicara mengenai penderitaan dan masa sulit, bukankah itu tergantung dari kita untuk menyikapinya? Ada yang berserah kepada Tuhan dan bersyukur akan kehidupan yang telah ia terima, walau harus mengalami masa-masa sulit, walau harus mengalami penderitaan. Tetapi ada juga yang memilih jalan untuk melenceng dari Allah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Allah, bahkan tidak jarang dari kita, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kepuasan pribadi, untuk menunjang kehidupan kita agar terlepas dari masa sulit dan penderitaan. Pada akhirnya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu merugikan orang lain dan itu dihalalkan untuk kesenangan pribadi kita. Contohnya adalah di masa sulit kita saat ini yaitu di masa corona, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di awal corona, mereka menaikkan harga masker, membuat hand sanitizer menjadi langka, dan alat-alat medis lainnya yang menunjang untuk kesehatan kita pada waktu itu dibuat mahal. Tidak hanya seputar corona, teman-teman, bahkan di dalam kehidupan kita bekerja, banyak dari kita yang akhirnya rela untuk sikut-sikutan, untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi, agar penghasilannya lebih baik daripada rekan kerja yang lainnya. Perbuatannya itu akhirnya juga merugikan rekan kerja lainnya yang akhirnya mengalami masa sulit dan masa menderita. Pertanyaannya teman-teman yang terkasih, apakah hal yang demikian adalah sebuah tindakan yang benar? Di dalam perikob kita pada hari ini, di dalam amsal terkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Teman-teman yang terkasih, ini merupakan sebuah prinsip yang sesungguhnya, yang harus menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perziarahan dalam kehidupan kita. Jangan lupa bahwa semua itu yang ada di dalam kehidupan kita sampai detik ini sesungguhnya berasal dari Tuhan. Bukan atas kehebatan dan kuasa kita, bukan pula atas kepintaran kita memanipulasi, dan bukan juga lewat kekuatan orang lain. Bukan lewat kekuasaan orang lain. Kita bisa saja melakukan hal-hal yang jahat untuk memeroleh sesuatu, namun semua itu pada akhirnya hanyalah akan sia-sia, baik di dunia, maupun kelak setelah urusan kita di dunia ini berakhir. Rekan-rekan yang terkasih mencapai keberhasilan, itu memang sesuatu yang penting. Tapi proses untuk mencapainya pun tidak kalah penting. Lebih baik kita cukup, tetapi menjalaninya sesuai dengan kebenaran, ketimbang menjadi kaya raya dan tenar lewat cara-cara yang tidak adil atau cara-cara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita haruslah selalu bertekun untuk mendengarkan dan melakukan apa yang dia suarakan. Kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Nisaya Tuhan pun siap memberkati segala sesuatu yang kita buat di dalam kehidupan kita. Di dalam ulangan 28 ayat 1-3 menyebutkan bahwa Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dan kemudian dalam Matius 6 ayat 3-3 disebutkan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman yang terkasih, kita perlu secara serius melihat langkah demi langkah keputusan, demi keputusan yang kita ambil dalam proses agar tidak satupun dari proses yang kita jalani itu menjadi sebuah kejahatan, sebuah hal yang tidak sesuai di mata Tuhan. Jika itu terjadi, bukan berkat yang kita peroleh, tetapi kutuk yang kita peroleh. Selain itu kita harus waspada karena ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Rekan-rekan yang terkasih pelanggaran firman Tuhan bisa secara sengaja kita lakukan, tetapi terkadang bisa pula terjadi tanpa kita sadari. Untuk itulah kita harus benar-benar memperhatikan setiap langkah yang kita ambil dalam proses untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jika kita sampai pada hari ini masih diperhadapkan kesulitan di dalam kita berkarya, di dalam kita berkarir, di dalam kita bekerja, tapi terus memegang prinsip kebenaran, kita harus bersyukur dengan itu. Berdo'alah senantiasa dan bersekutulah dengan Tuhan secara teratur, lalu dengarkan suara Tuhan dan lakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Lakukan pekerjaan kita sebaik mungkin seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan lihatlah bagaimana Tuhan bisa bekerja memberkati pekerjaan kita secara luar biasa pada waktunya. Tidak perlu terpikat lewat cara-cara curang atau keji. Tidak perlu juga tergoda lewat perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Apalagi sesuatu yang dianggap tidak berkenan di mata Tuhan. Karena itu semua tidak akan pernah membawa apa-apa selain duka dan penyesalan. Pada akhirnya semua itu akan menguap sia-sia dan mendatangkan penderitaan. Tuhan mengingatkan kita semua untuk berhasil lebih dari apa yang kita impikan. Dan Tuhan siap memberikan itu semua bagi anak-anaknya yang taat melakukan firman Tuhan. Mungkin hari ini titik terang belum kelihatan. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir selama kita masih tetap berjalan dan berada dalam koridor yang benar di dalam firman Tuhan. tetaplah melangkah sesuai dengan apa yang digariskan Tuhan. Bekerjalah dengan jujur dan giat. Lakukan segala yang kita bisa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen, dengan serius dan jujur. Dan pada waktunya kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita disertai dengan kuasa untuk menikmati dan bersuka cita atas usaha kita. yakinlah Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita tidak dapat melihatnya. Untuk mampu berpegang pada pengharapan di tengah masa-masa sulit, kita harus memahami kebenaran ini. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rekan-rekan yang terkasih, segala peristiwa dalam kehidupan yang Tuhan hisinkan terjadi atas kita hendaknya dapat memperkuat kita, memperkuat dalam iman percaya kita kepada Allah. Maka dari itu kekan-rekan yang terkasih selamat meniti kehidupan dalam segala perkara yang Allah izinkan dengan tetap percaya, tetap teguh, tetap menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki. Walaupun kita dalam keadaan rapuh, walaupun kita menderita dan lemah, marilah kita tetap memberitakan kebenaran dan mempertahankan iman kita di tengah kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku beroleh betang yang tak kunjung hanya yang tidak diberi dunia dan mempertahankan di dalam hatiku walau sorot lupa ada namai sejajah terhadapkan Yesus yang selalu hingga serta ia di dalamku ku doangnya aku senantiasa menyertai-Mu di luar jenisnya kepadaku saat damai penuh masuk di hatiku dunia menjadi cerah kesusahan lenyap tak berganti terang Yesus Tuhan Yesus Tuhan aku mulia Yesus yang selalu tinggal serta ia di dalamku ku jalan-Mu aku senantiasa menyertai-Mu di luar jenisnya kepadamu hmm semua allat masih enak kepadamu emak muda kav kepadaman Terima kasih.